Menaklukan kota sihir jilid tuju. Dengan demikian, tanpa pikir panjang lagi ia berdiri dan menjawab, tentu saja Tuan berhak untuk itu. Mari, aku akan mengantar Tuan. Lalu mereka berjalan beriring-iringan dengan Bong Pengun serta Kuitek Lem berjalan paling depan. Hakim Kang Leong berjalan di belakang Bong Pengun dengan wajah agak cemberut, sambil menggerutu dalam liati, firasatnya memperingatkan bahwa di hari-hari mendatang peklian HWE Cabang Lemkoan bakal mengalami hari-hari mendung dan badai. Tiba di ruang bawah tanah itu, Bong Pengun terkejut. Baik terkejut oleh ruang bawah tanahnya, juga karena melihat keadaan mayat-mayat yang tercabik-cabik mengerikan, dan yang paling mengejutkannya adalah jahatnya wajah si dewa cahaya di altar. Sorot mata patung itu bahkan seolah hidup dan membuat sekujur tubuh Bong Pengun merinding. Sesaat ia tidak dapat berkata-kata, sampai Kuitek Lem berkata kepadanya, inilah tempat kejadiannya, cuan komandan. Silakan periksa. Bong Pengun menenangkan debar jantungnya, lalu mulai berjalan berkeliling memeriksa ruangan itu, namun sebenarnya pikirannya masih mengembang karena kagetnya belum hilang. Patung dewa siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya di kelenteng manapun? Tanya Bong Pengun sambil menunjuk ke altar. Rupanya yang pertama menarik perhatiannya malahan patung seram itu. Kuitek Lem sudah tentu dengan senang hati akan menerangkannya, namun waktu menjawab ia pura-pura gugup seolah-olah takut terlibat, Soal patung ini, soal patung ini, aku benar-benar tidak tahu sebelum ini kalau kakak NIO memuja, memuja. Tanda petik. Bong Pengun menukas, kalau tahu, jawab saja, cuan kuwi. Kuitek Lem pura-pura makin gelisah namun terpaksa menjawab, kelihatannya ini adalah patung, patung. Dewa api alias dewa cahaya. Tanda petik. Bong Pengun kaget, ha? Dewa pujaannya orang-orang peklian HWE yang anti-pemerintah itu? Hakim Kang Leong cepat-cepat menimbrung untuk menutup-nutupi, ah, belum tentu. Kaum teratai putih sudah dihancurkan kekuatannya oleh Jenderal Wan Luwi beberapa tahun yang lalu, mana ada lagi sekarang? Lagi pula Tuan NIO adalah seorang tokoh masyarakat yang baik, dermawan, budiman, mana mungkin dia menjadi anggota kepercayaan jahat itu. Sambil mulutnya menyebut kepercayaan jahat, Kang Leong diam-diam mohon ampun kepada dewanya di dalam lati. Sebab dewanya sama dengan dewanya NIO in HWE. Bong Pengun menjawab, peklian kau maupun peklian HWE sudah beratus-ratus tahun umurnya, sejak mereka memisahkan diri dari agama induknya, yaitu Tiau Yang Kau, agama penyembah api. Sejak itu peklian kau maupun peklian HWE berulangkah mengalami usaha pembasmian masal. Bahkan Kaisar Hangbu, Kaisar pertama dinasti Beng yang sebelum jadi Kaisar adalah anggota peklian kau, setelah bertahta juga ingin menghancurkan peklian kau. Begitu pula, hampir setiap kali peklian kau dan peklian HWE hendak dihancurkan, tetapi bangsat-bangsat itu ulet sekali, mereka masih saja ada dan sering melakukan perbuatan mengejutkan. Misalnya, belum lama ini peklian kau di utara berhasil menculik putri gubernur di Holem. Untung Jenderal Wan Lui dan kawan-kawannya berhasil membebaskan onesan itu. Chuan Kang, berhadapan dengan manusia-manusia ulet ini, kita tidak boleh lengah dan jangan sampai menganggap mereka sudah tidak ada. Dalam hatinya Kui Teklem menyambut kata-kata itu. Bagus kau, komandan berkumis seperti sikat kakus. Kau harus tetap waspada, jangan sampai kotamu ini digerogoti peklian HWE. Sebaliknya Kang Leong juga berkata dalam hati. Terima kasih atas pujianmu terhadap keuletan kami, anjing mancu. Suatu saat kau akan kaget melihat kami bangkit dan menelan budak-budak penjajah seperti kau. Dalam hati berkata demikian, di mulut masih berusaha menutupi jejak kehadiran peklian HWE di Lemkoan. Memang kita patut berhati-hati, namun tidak usah terlalu ketakutan. Barangkali Chuan NIO ini memang penganut suatu kepercayaan yang aneh, tidak umum, buktinya ruang pemujaannya saja. Disemunyikan di bawah tanah. Tetapi belum tentu dia pengikut organisasi terlarang itu. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik seorang yang sudah meninggal. Kedua pejabat pemerintah itu kemudian meneliti keadaan seluruh ruangan, dan hasilnya sama dengan hasil penelitian Kuitek Lem tadi. Nihil. Mereka. Tidak dapat menduga dari mana datangnya si kedua pejabat pemerintah itu kemudian meneliti keadaan seluruh ruangan, dan hasilnya sama dengan hasil penelitian Kuitek Lem tadi. Nihil. Pembunuh dan lewat mana perginya? Kang Leong yang ingin mencelakakan Kuitek Lem itu pun tiba-tiba berkata kepada Bong Peng Un, Komandan Bong, rasanya aneh kalau si pembunuh tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jangan-jangan pelakunya adalah orang dalam yang sudah dikenal baik oleh si korban sendiri. Kali ini Bong Peng Un terpengaruh. Tatapan matanya yang penuh curiga diarahkan kepada Kuitek Lem. Ia adalah orang yang tidak pandai menyembunyikan perasaan, agaknya, cuan kui, semalam cuan ada di mana? Bukankah tadi sudah ku jelaskan, aku tidurnya nyak di kamarku? Kata seorang bujang di rumah ini, begitu cuan keluar dari kamar cuan karena digedor-gedor oleh anak-anak cuan NIO, cuan sudah berpakaian lengkap, meskipun kusut. Apakah cuan terbiasa tidur dengan pakaian lengkap, dengan jubah luar? Semalam aku memang tidur tanpa mencopot pakaian luar, bahkan tidak mencopot sepatu. sebabnya? Sebab saat itu aku sebenarnya tidak berniat tidur. Aku hanya ingin minum-minum arak sendirian, tetapi tiba-tiba saja aku tertidur saking lelapnya. Aku tidur dengan kepala berbantal lengan di meja, sampai pagi. Kenapa cuan tidak berniat tidur kali ini? Hakim Kang Leong yang menyerobot. Cuan Kang mencuriga aku terus terang saja, Ya, cuan tidak akan menemukan bukti-bukti apa-apa atas diriku, karena aku memang tidak melakukannya. Hem, tunggu saja, kata Kang Leong, namun hanya dalam hatinya. Apakah nyonya san sudah bisa ditanyai-tanya Bong Penghun? Entahlah. Mari kita coba tanyai dia, ajak Bong Penghun sambil melangkah hendak meninggalkan ruangan yang menyeramkan itu, mengajak Kang Leong. Kang Leong hendak mengikutinya, tetapi ketika ia melangkah dekat altar pemujaan untuk menghindari tiga mayat yang masih terbujur di lantai itu, metu Kang Leong tak sengaja melihat ke arah tangan patung yang berbentuk cakar naga raksasa itu. Ia melihat apa yang sebelumnya juga dilihat oleh Kui Teklem. Noda-noda darah di kuku-kuku cakar itu. Kalau Kui Teklem masih bertanya-tanya soal darah di kuku patung itu, maka Kang Leong sebagai anggota bahkan tokoh peklian HWL langsung mengerti apa yang terjadi. Mukanya mendadak sepucat kertas, matanya menatap gentar ke arah patung itu, dan langkahnya agak terhuyung. Kenapa? Chuan Kang tanya Bong Penghun. Sakit? Ti, tidak apa-apa. Sangkal Kang Leong. Kali ini Kui Teklem membalas Kang Leong yang selama ini mencoba menyudutkannya. Chuan Hakim agaknya kaget setelah melihat ke arah patung itu, ada apa dengan patung makhluk jelek itu? Kata makhluk jelek itu membuat jantung Kang Leong terguncang hebat, sebab itu ditujukan kepada si Dewa Cahaya yang dia puja-puja. Kontan kemarahannya berkobar, dan ia menatap Kui Teklem penuh kebencian. Dari air mukanya itu, Kui Teklem langsung punya dugaan bahwa Hakim Kang Leong ini pun adalah seorang tokoh peklian HWL yang berkedok sebagai tokoh terhormat dalam masyarakat. Seperti N.Y.O. in HWL. Pantas, kenal denganku saja belum pernah, tetapi sejak tadi sorot matanya begitu membenci aku Kui Teklem membatin. Kiranya yang mati ini adalah teman sekomplotannya. Namun Kang Leong tidak berkata apa-apa, ia tahu kalau dalam keadaan marah mengucapkan kata-kata, maka bisa terpancing keterangan penting yang merugikan peklian HWL. Bong Peng Un, Kang Leong serta pengiring-pengiring mereka pun meninggalkan ruang berbau darah itu, diiringi Kui Teklem yang tetap bertindak mewakili pihak Tsuon rumah. Sementara orang-orang yang akan mengurus mayat-mayat itu pun sudah datang karena dipanggil. Dalam kesibukan hari itu, Kui Teklem sempat juga mengadakan pertemuan diam-diam dengan rekannya, Pang Hui Beng, yang menyamar sebagai tukang mi pangsit. Kedua agen kerajaan itu sempat bertukar keterangan. Pang Hui Beng menyampaikan perintah Oh Tong Peng agar malam nanti Kui Teklem bertemu di tempat biasanya, yaitu di kuburan Portugis yang tidak terpakai itu. Sedangkan Kui Teklem memberitah rekannya, agar mewaspadai Hakim Kang Leong. Nampaknya Hakim Pujaan Masyarakat Kota Lemkoan itu ada kaitannya dengan peklian HWE. Malam itu, dengan dihadiri banyak tamu-tamu, di rumah NIO in HWE diadakan upacara agama. Tentu saja upacaranya bukan upacara agama teratai putih yang terlarang itu. Kemudian peti jenazah pun ditutup dan dipaku diiringi ratap tangis pihak keluarga. Dalam suasana itu, tanpa berpura-pura ternyata Kui Teklem juga berkaca-kaca, basah oleh air mata, namun bukan karena menangisi NIO in HWE, melainkan kasihan kepada kedua anak NIO in HWE yang sudah menjadi sahabat-sahabat kecil Kui Teklem. Sahabat kecil yang tulus, tanpa maksud-maksud lain. Dan mulai malam itu, karena Kui Teklem sudah dianggap adik angkat oleh NIO in HWE, maka dia pun harus ikut mengenakan pakaian berkabung dari kain belacu dan topi kain belacu pula yang berbentuk kerucut. Tetapi si agen pemerintah yang sedang dalam tugas rahasia ini, sambil menemui tamu-tamunya juga coba mengamat-amati mereka. Ia yakin di antara tamu-tamu itu banyak tokoh-tokoh peklian HWE, meskipun tentu saja mereka tidak tampil terang-terangan. Namun Kui Teklem coba memperhatikan dengan cermat, kalau-kalau ada di antara mereka ada yang bertukar isyarat kata-kata rahasia, maupun gerakan tangan atau bahkan dengan cangpir arak. Sebelum meninggalkan ibu kota Pakhia, Kui Teklem sudah menghapal banyak tentang bahasa isyarat kaum teratai putih ini. Namun agaknya orang-orang peklian HWE di tempat itu terlalu hati-hati, mereka tidak bertukar isyarat di tempat seramai itu. Agaknya mereka pun sudah dibisiki kalau di rumah NIO in HWE itu tersembunyi seorang semili rangin alias agen. Kerajaan yang sering mereka caci dengan anjing mancu. Menjelang tengah malam, masih ada saja tamu-tamu yang berdatangan, meski tidak sebanyak sore tadi. Beberapa di antara para tamu-tamu yang datang malam hari itu kentara sekali kalau sekedar orang yang mengaku aku kenal baik dengan almarhum, namun tujuan sebenarnya sekedar mencari makanan gratis karena pihak keluarga memang menyuguhkan makanan kepada siapa saja yang datang melayat. Namun Kui Teklem tidak ingin meladani tamu terus-menerus, ia ingat perintah Oh Tong Peng, atasannya, untuk berkumpul tengah malam itu. Untuk melepaskan diri dari tugasnya menyambut para tamu, ia pura-pura menunjukkan kelelahan yang sangat. Melihat itu, istri NIO in HWE berkata dengan lembut, Adik Wui, kau tidak beristirahat sedikitpun sejak pagi-pagi buta tadi, dan sekarang sudah hampir tengah malam. Beristirahatlah sekarang, supaya besok pagi tubuhmu segar, sebab besok pagi barangkali kami masih banyak membutuhkan bantuanmu untuk bermacam-macam urusan. Kui Teklem tak langsung menurut, tapi masih pura-pura menulak, Tidak, Enso, kakak ipar perempuan, aku masih segar. Sambil berkata, Kui Teklem pura-pura hendak menguap tetapi ditahan. Isteri NIO in HWE melihat itu dan merasa kasihan kepada saudara angkat suaminya ini. Berbeda dengan NIO in HWE yang hanya berpura-pura ramah untuk mengorek maksud kedatangan Kui Teklem di Lemkoan, maka anggota keluarga NIO in HWE yang lain justru bersikap tulus kepada Kui Teklem. Sikap tulus mereka membuat Kui Teklem sering merasa bersalah dalam hati karena ia bersikap tidak jujur. Begitu juga kali ini berpura-pura lelah, padahal untuk mencari kesempatan menemui rekan-rekannya. Isteri NIO in HWE berkata pula, Adik Kui, kau harus beristirahat. Sikapnya benar-benar sikap seorang kakak kepada adiknya. Tetapi tamu-tamu masih. Tanda petik. Biar anggota keluarga Kui yang lain yang meladeni mereka istri NIO in HWE menukas bantahan Kui Teklem itu. Memang NIO in HWE itu anak tunggal, dulu-dulunya juga pendatang di Lemkoan, dan tidak punya sanak keluarga di kota itu. Tetapi istrinya adalah orang kelahiran Lemkoan asli dan banyak saudara-daudaranya yang tetap tinggal di situ. Rumah itu penuh dengan sanak keluarga dari pihak istrinya yang membantu-bantu ini itu. Maka Kui Teklem pun tidak membantah lagi. Ia segera masuk ke dalam kamarnya. Waktu itu sudah hampir tengah malam, dalam keadaan biasa tentu rumah itu sudah sepi, namun kini masih banyak orang hilir mudik. Bujang-bujang keluarga NIO yang masih hilir mudik dari dapur mengambilkan hidangan buat tamu-tamu yang masih saja berdatangan. Menurut adat, bahkan akan banyak yang berjaga-jaga sampai pagi, selama beberapa hari sampai jenazah dimakamkan. Tujuannya untuk melipur pihak keluarga agar tidak merasa kesepian. Kui Teklem masuk ke kamarnya, lalu meniup mati lilinnya, memberi kesannya akan tidur. Tetapi di dalam kegelapan Kui Teklem mencopot pakaian berkabungnya, menggantinya dengan pakaian ringkas berwarna gelap yang biasa disebut kian hingih, pakaian pejalan malam. Tetapi setelah memakai ya hingih pun Kui Teklem merasa sulit untuk keluar diam-diam dari rumah itu tanpa diketahui orang. Maklum, rumah itu sedang ramai dengan orang. Kamar Kui Teklem terletak di bagian yang mudah terlihat dari arah dapur, tempat tersibuk di rumah itu di samping ruangan depan di mana peti jenazah ditempatkan. Kui Teklem cari akal sebentar, akhirnya ia pakai kembali pakaian berkabung itu tetapi dirangkapnya di bagian luar pakaian pejalan malamnya. Lalu ia keluar dari kamarnya, menyapa beberapa bujang keluarga NIO yang masih sibuk, kemudian mampir sebentar di dapur untuk memberi pesan ini itu, setelah itu dengan gerak menyelingap yang tidak kentara, ia menyelingap ke bagian kegelapan di belakang dapur, di mana ditumpuk kayu bakar, arang, tong-tong beras dan macam-macam persediaan lainnya. Tidak ada orang di situ, kecuali kalau ada orang dari dapur yang hendak mengambil sesuatu. Di situ Kui Teklem dengan cepat mencopat pakaian berkabungnya dan menggulungnya kecil, lalu disembunyikan di atas pohon di sebelah gudang. Lalu ia melompati dinding halaman belakang rumah NIO in HWE, dan tibalah ia di luar. Sambil mulai melangkah cepat keluar kota, ke arah kuburan Portugis, Kui Teklem berharap dalam. Hatinya, mudah-mudahan selama aku pergi tidak ada orang yang mencariku di kamarku. Kalau ada, bisa ketahuan kalau aku pergi diam-diam malam ini. Kecurigaan orang-orang bangkit atasku. Ketika tiba di tengah-tengah kuburan tak terpakai itu, yang seperti biasanya dalam keadaan gelap gulita tanpa penerangan, dilihatnya semua sudah berkumpul, kecuali Pang Hui Beng si penjual pangsit gadungan. Sedikit berbeda dengan biasanya, dua agen kerajaan yang selalu bersama Oh Tong Peng, yang dalam pertemuan macam itu biasanya disuruh menjaga agak jauh sambil mengawasi keadaan, kali ini ikut duduk berkumpul. Kui Teklem menafsirkannya sebagai gambaran rasa aman. Lebih dulu Kui Teklem memberi hormat kepada Oh Tong Peng sebagai pemimpin, kemudian bertegur sapa dengan yang lain-lainnya sebagai rekan-rekan sederajat. Saudara Pang belum datang? Belum, sahut Oh Tong Peng sambil menyalakan pipa tembakaunya. Kebiasaan yang sudah agak lama ditahan-tahan selama menjalankan tugas rahasianya di Lemkoan. Namun sekarang ia menyalakannya kembali, agaknya merasa kalau pihaknya dalam keadaan aman. Toh Pui Teklem menanyakan juga, Kakak Oh, kenapa tidak ada yang berjaga di mulut kuburan? Oh Tong Peng menjawab santai, kita aman. Lo Lem Hang sudah mendapat kabar kalau pihak pilihan HWS saat ini sedang dalam keadaan panik, bingung akan kematian NYO in HWS sebagai salah seorang tokoh mereka. Kupikir, takkan terpikir oleh mereka bahwa malam ini kita berkumpul di sini. Kui Teklem cuma mengangguk-angguk, lalu menepuk paha Lo Lem Hang yang duduk di sebelahnya. Saudara Lo, bagaimana? Baik, sahut Lo Lem Hang singkat saja. Rekan yang biasanya senang berkelakar itu sekarang begitu pendiam, dan mengherankan Kui Teklem. Sementara Oh Tong Peng menanyai Kui Teklem. Saudara Kui, sudahkah kau terima obat kiriman yang ku kirim melalui Saudara Pang kemarin? Sudah, terima kasih. Obat buatan siapa itu, Kakak Oh? Tabib Siowoktu, tabib terbaik di kota ini. Tidakkah dia mencurigakan? Tidak. Ketika dia meramu obat itu, aku duduk menunggu di ruangan tamunya, dan di ruang tamu itu kulihat altar pemujaan tiga panglima jaman Semkok. Ketiga patung itu diletakkan secara normal. Lopi di tengah, diapit Kuan Kong dan Tio Hui, tidak ada tanda-tanda kabib Siowoktu ini pengikut peklian HWE. Malah di ruang tamunya juga bergantungan tulisan-tulisan indah karya Sri Baginda Hong Hai, biarpun tiruan. Kui Tel yang mengangguk-angguk, agaknya pemimpinnya yakin betul bahwa Siowoktu bukan orang peklian HWE. Pertama, meletakkan patung tiga panglima secara normal, sedang kaum teratai putih biasanya suka menaruh Kuan Kong yang di tengah. Kedua, memasang tulisan-tulisan indah karya Kaisar Hong Hai sebagai hiasan rumah. Kaisar Hong Hai adalah raja kedua dinasti Manchu, dinasti yang dibenci dan dimusuhi kaum teratai putih. Bagaimana khasiat obat itu? Sudah kau seduh dan kau minum? Belum, kakak Oh. Loh, kok? Tanda petik. Semalam aku mengalami sesuatu yang ganjil, kakak Oh. Aku baru hendak menyeduh obat itu, tetapi mataku tidak tahan lagi terhadap kantuk. Aku tertidur dengan kepala di meja berbantal tangan. Dan nikmatnya tidur yang sudah lama kurindukan pun ku dapati malam itu. Aku begitu pulasnya sampai pagi. Aneh, padahal kau tidak minum obat itu. Loh, Loh, yang tiba-tiba berkata, kau harus meminumnya, saudara Kuwi. Obat itu ternyata manjur sekali. Semalam aku meminumnya, dan aku pulas sampai pagi. Aku tidak minum pun pulas sampai pagi. Tanda petik. Itu hanya sementara. Kalau kau tidak minum obat itu, penyakitmu akan timbul lagi lebih parah, bahkan urat syarafmu benar-benar akan terganggu. Kuitek Lam agak kaget mendengar nada memaksa dan mengancam dalam perkataan Lolan Hang itu. Selama ini sahabatnya ini belum pernah bersikap begitu. Kalaupun menegur, tentu dengan maksud baik, tidak dengan mengancam dan menakut-nakuti begini. Tetapi sekarang. Tetapi Kuitek Lam tak sempat memikirkan hal itu lebih lanjut, sebab Oh Tongpeng segera menyodorkan masalah yang akan dibahas malam itu sehingga mereka berkumpul di situ. Saudara Kui, kau tahu kenapa NIO in HW terbunuh? Terus terang saja, kakak Oh, ini misterius buatku, coba ceritakan. Dengan ringkas Kuitek Lam pun menceritakan apa yang dilihatnya, disertai kesan-kesannya sendiri. Pendengar-pendengarnya bergidik ketika cerita Kuitek Lam sampai ke soal kuku patung pujaan NIO in HW yang bernoda darah itu. Cu Tongliang, salah satu agen kerajaan yang selalu bersama-sama dengan Oh Tongpeng, tiba-tiba memecah kesunyian dengan tertawanya. Katanya, memang kita sedang berhadapan dengan kaum teratai putih yang konon bisa melakukan hal aneh-aneh, dan memang beberapa hal aneh kecil-kecilan sudah dialami, tetapi jangan sampai pikiran kita hanyut dalam hayalan-hayalan yang menggelikan, nanti kita tidak bisa berpikir dengan lurus dan jernih lagi. Kaka Oh sendiri sering mengajurkan kita untuk menjaga keteguhan hati, agar tidak mudah dipermainkan oleh keandahan-keandahan yang dibikin oleh orang-orang peklian HW. Kuitek Lam penasaran, hayalan yang menggelikan yang bagaimana yang saudara cumaksudkan. Soal kuku patung yang berlumuran darah, memangnya lalu kita pikir patung itu bisa hidup, lalu merobek-robek tubuh NIO in HW dan korban yang sabtunya lagi, dan setelah itu naik kembali ke altar dan berubah menjadi patung kembali? Tidak masuk akal. Apa aku bilang begitu cu tong liang bungkam. Sementara lo lem hong berkata dengan tajam dan dengan wajah dingin, dalam peklian HW masih ada banyak hal-hal aneh yang bakal mengejutkan kalian. Cu tong liang menoleh kepada lo lem hong, lo, omongannya saudara lo ini kok seperti mempromosikan kehebatan musuh kita. Sudah, sudah oh tong pengburu-buru menengai pembicaraan anak buahnya, agar mereka tidak sampai bertengkar. Lalu sambil menoleh kepada Kuitek Lam, ia bertanya, jadi, kau tidak bisa menebak siapa pembunuh NIO in HW, dan dengan senjata apa ia dibunuh, begitu saudara kui? Kuitek Lam mengangguk. Ya. Bahkan, kalau menurut yang aku lihat, yang menyebabkan kematian NIO in HW sepertinya bukanlah sejenis senjata, tetapi, tubuhnya seperti dirobek-robek oleh sepasang cakar berukuran raksasa. Kau juga tidak mendengar apa-apa malam itu sudah kukatakan, aku tidur pulas sekali malam itu. Mungkin tidur pulasmu itu juga tidak normal, saudara kui. Maksudku, barangkali orang yang membunuh NIO in HW itulah yang melepaskan semacam ilmu gaib yang bisa membuat orang tidur pulas, supaya dia dapat beroperasi dengan leluasa. Mungkin juga. Oh, iya, saudara kui, apa benar tadi kau kirim pesan melalui saudara pang, bahwa Hakim Kang Leong itu patut dicurigai sebagai salah seorang pentolan peklian HW yang menyamar sebagai tokoh di mati masyarakat? Benar, kakak oh. Dari mana kau peroleh dugaan macam itu? Kuitek Lam menceritakan sikapannya Hakim Kang Leong dalam pemeriksaan di rumah NIO in HW. Komandan Bong Peng Un sengaja kegiring pikirannya agar dia waspada dan sadar kalau peklian HW benar-benar aktif di kota ini, bergerak di bawah tanah, untuk itu aku tunjuki dia kamar pemujaan Dewa Cahaya NIO in HW. Ternyata sikap Hakim Kang Leong seperti menutup-nutupinya. Itu bukan kepastian bahwa Kang Leong adalah anggota peklian HW. Lo Lam Hang menukas dengan suara seperti mengeram. Sementara Oh Tong Peng mengisap dalam-dalam pipa tembakaunya sambil mengangguk-angguk. Baiklah, Saudara Kui, keteranganmu aku perhatikan, meskipun baru dugaan. Kita akan mulai mengawasi gerak-gerik Hakim itu. Eh, ini Pang Hwi Beng kok belum datang juga? Perkataan Oh Tong Peng itu mengingatkan yang lain-lain, bahwa tidak wajar kalau Pang Hwi Beng sampai terlambat hampir satu jam. Semuanya lalu menoleh ke sekitar, mengharap-harap kedatangan. Pang Hwi Beng. Hanya Lo Lam Hang yang kelihatan tetap dingin. Saat itulah di kejauhan nampak sesosok bayangan berlari-lari mendekat. Di kegelapan malam masih bisa terlihat dia dengan lincah melompati nisan-nisan di kuburan Portugis itu. Itu Pang Hwi Beng dan si sohtong pengagak heran. Tidak biasanya dia berlari-lari segugup itu. Barangkali. Tanda petik. Belum sampai Kui Tek Lem mengatakan komentarnya, telah terdengar seruan Pang Hwi Beng bernada panik, kakao. Berhati-hatilah terhadap Lo Lam Hang. Dia di bawah pengaruh. Suatu perkembangan yang sangat cepat dan sangat mendadak pun berlangsunglah. Oh tong peng dan lain-lainnya belum sempat benar mencerna peringatan Pang Hwi Beng itu, ketika Lo Lam Hang yang duduk di tengah-tengah mereka tiba-tiba melompat bangkit sambil menghunus sebilah belati berkilat di tangannya dan berteriak geram. Anjing-anjing kaisar mancu. Ini malam terakhir dalam hidup kalian. Dan belatinya langsung hendak dihujamkan ke arah Cu Tong Liang yang duduknya paling dekat dengannya. Sebagai seorang prajurit sandi yang terpilih dalam regu itu, Cu Tong Liang bukannya orang lemah. Kemampuan tempurnya setara dengan Cu Teg Lam, Lo Lam Hang, Pang Hwi Beng dan lainnya. Namun kali ini agaknya bakal sulit menyelamatkan diri karena serangan itu selain amat mendadak, juga tak terpikir sedikitpun Lo Lam Hang lah yang bakal menyerangnya, sahabat baiknya sendiri. Berbeda dengan Cu Teg Lam yang sejak tadi sudah merasakan sesuatu yang tidak enak dengan Lo Lam Hang. Rasanya Lo Lam Hang yang duduk bersamanya malam itu bukanlah Lo Lam Hang sahabat baiknya selama ini, bukan Lo Lam Hang yang sering berkelakar dan bersama-sama berjuang sehidup semati dengannya. Maka begitu melihat kilat belati di tangan Lo Lam Hang, serempak naluri kuitek Lam menuntunnya untuk bergerak secepat kilat menyelamatkan Cu Tong Liang. Agen kerajaan yang satu lagi yang selalu bersama-sama dengan Oh Tong Peng dan Cu Tong. Liang, yang bernama Tiam Lai, tiba-tiba juga berteriak, aku lihat bayangan orang-orang bersenjata di kejauhan, di segala arah. Kita agaknya terkepung. Kata-kata yang sama maknanya juga diteriakan Pang Hwi Beng sambil berlari mendekat, kita dikepung. Lo Lam Hang telah mengkhianati kita. Segores kepedihan menoreh hati kuitek Lam dan lain-lainnya mendengar istilah berhianat kepada kita yang diteriakan Pang Hwi Beng itu, sesuatu yang sulit dipercaya kalau tidak melihat tindakan Lo Lam Hang baru saja, bagaimanapun juga Lo Lam Hang lebih dari kawan sekerja, tetapi telah menjadi kawan sehidup semati dalam beberapa tugas. Namun mereka tahu Pang Hwi Beng tidak mengada-ada, dalam suara Pang Hwi Beng sendiri tergetar nada pedih harus mengucapkan kata berhianat itu tentang sahabatnya. Lo Lam Hang sendiri seolah sudah kebal, perasaannya seperti sudah hilang dari dirinya. Dengan gerak tangkasia melompat mundur, lalu bersuit nyaring untuk memberi isyarat kepada kawan-kawan barunya, yaitu orang-orang peklian HWE. Sementara lima agen kerajaan yang dipimpin Oh Tong Peng itu sudah membentuk lingkaran yang menghadap keluar, saling memunggungi. Karena mereka tidak siap untuk bertempur, mereka tidak membawa senjata. Dengan demikian mereka siap-siap menghadapi lawan hanya dengan tangan kosong. Tapi mereka nampak mantap. Musuh-musuh yang muncul ternyata tidak begitu banyak, kalau dihitung dari sosok-sosok bayangan yang bermunculan dari empat penjuru. Dari tiap arah, muncul tiga orang, dan mereka datang dari lima arah sehingga semuanya berjumlah lima belas orang. Lumayan, desis Pang Hwi Beng. Mereka lima belas, kita berlima. Satu lawan tiga. Tanda petik. Cu Tong liang menyambung, dan mereka bersenjata, kita tidak. Tetapi Oh Tong Peng membesarkan hati anak buahnya, jangan lupa bahwa segenggam pasir pun bisa menjadi senjata kalau ditaburkan ke arah mata. Mudah-mudahan yang kita hadapi sekarang ini adalah manusia betulan, desis Pang Hwi Beng ketika teringat pengalamannya berkelahi dengan manusia jadi-jadian. Makin dekat orang-orang peklian HWE itu, makin terasa pula adanya semacam suasana gap yang menekan pikiran para agen pemerintah. Oh Tong Peng dan orang-orangnya percaya bahwa suasana menekan itu tidak disebabkan oleh suasana kuburan itu di malam hari, sebab kemarin-kemarin mereka berkumpul malam-malam di tempat itu, toh tidak merasakan suasana seram karena mereka bernyali besar. Bukan karena suasana normal di kuburan itu, melainkan karena dengung mantra yang dilakukan orang-orang itu sambil berjalan mendekat dalam posisi mengepung. Mantra semacam ia gubernada rendah. Kemudian setelah semakin dekat lagi, di bawah cahaya rembulan yang lemah di langit, terlihatlah bahwa musuh-musuh yang mendekat itu semuanya mengenakan topeng. Topengnya bermacam-macam, ada topeng siluman-siluman setengah binatang, dewa-dewa, dewi-dewi dan sebagainya. Yang agak mendebarkan kuitek lem adalah ketika melihat di antara penyerbu-penyerbu yang makin dekat itu ada seorang yang bertubuh pendek kecil, memakai topeng berlukisan wajah dewa Moswi dari cerita Liat Kok, itu dewa bertubuh cebol, namun orang ini membawa senjata berupa garu besi yang tangkainya sepanjang hampir 2 meter. Kontras sekali dengan ukuran tubuhnya yang mini. Kuitek lem masih ingat, ketika dulu ia ikut suatu gerakan beklian HWE membasmi orang-orang tiante HWE di tepian sungai, si orang kerdil bertopeng dewa Moswi ini dipanggil sebagai Housan Chu, wakil komandan gunung, artinya kedudukannya berada di ranking nomor 2 dalam beklian HWE cabang lemkoan. Tentu ilmu silatnya dan ilmu gaibnya tidak bisa dipandang enteng, selain itu kuitek lem juga pernah melihat sendiri kekejamannya ketika membantai orang-orang tiante HWE dulu. Suasana asing yang mendirikan bulu Roma itu terasa semakin menekan, sehingga Oh Tong Peng merasa perlu memperingatkan orang-orangnya, jangan terpengaruh, perteguh kesadaran kalian. Kuitek lem mendukung ajaran itu, namun ia juga ingin memperingatkan rekan-rekannya tentang lawan-lawannya itu. Desisnya kepada kawan-kawannya tanpa mengalihkan pandangan dari lawan-lawan yang kian mendekat, hati-hati terhadap orang pendek yang memegang garu besi itu. Ia disebut sebagai tokoh nomor dua di teklian HWE cabang lemkoan ini. Selain ilmu gaib, ilmu silatnya juga lumayan, dan kejamnya bukan main. Biar aku yang menghadapinya, sahut Oh Tong Peng. Sebagai komandan dalam operasi itu, ilmu silat Oh Tong Peng memang yang paling tangguh. Namun kuitek lem masih menyambung, dan topeng-topeng yang mereka pakai itu juga tidak sekedar untuk menyembunyikan identitas mereka atau sekedar menakuti musuh, tetapi punya kekuatan magis yang bisa menyebabkan mereka bertempur dalam keadaan kesurupan roh dan berbahaya sekali. Tidak ada rekan-rekannya yang menjawab, semuanya semakin waspada mengawasi ke depan. Sementara lawan-lawan mereka berhenti, membentuk lingkaran besar mengurung kelima orang agen kerajaan yang sudah terkepung itu. Mereka tidak langsung menyerang, namun secara kompak mendengungkan mantra bernada rendah yang seolah-olah mengisi udara tempat itu dan memadat menjadi tekanan tak terlihat ke dalam pikiran orang-orang itu. Apa yang mereka lakukan gerutu Cu Tongliang? Kenapa mereka tidak segera mengerang? Apa mereka pikir kita ini? Tanda petik. Kuitek lem cepat memotong gerutuan rekannya itu, saudara Cu, mereka sudah mulai. Menyerang. Menyerang pikiran kita. Dan kalau kau tidak berkonsentrasi karena menggerutu terus, kau akan gagal mempertahankan kejernihan pikiranmu. Cu Tongliang pun bungkam, mau tidak mau ia harus memperhatikan peringatan Kuitek lem itu, sebab Kuitek lem sudah punya pengalaman menyusup ke dalam PR kalian HWE. Sementara orang-orang pek kalian HWPI itu mulai menari berputaran. Suara yang mereka keluarkan, dari balik topeng mereka tidak lagi seragam, melainkan mulai beraneka ragam. Ada yang menyanyikan lagu aneh, ada yang mengeluarkan suara maram macam binatang, dan yang masih dikenali oleh Kuitek lem adalah si tinggi besar yang mengenakan topeng dewi yang cantik, dan orang itu mulai berlenggak-lengguk seperti seorang perempuan sejati, bahkan melebihinya, meski tubuhnya tinggi besar dan kasar. Suaranya juga berubah menjadi suara perempuan yang merdu. Mereka mulai kesurupan, Kuitek lem memperingatkan kawan-kawannya. Tiba-tiba ia teringat adegan dalam mimpinya semalam, bagaimana diadik kerubut ribuan makhluk-makhluk yang wajahnya seperti topeng-topeng ini. Tetapi Liu Yook, tiba-tiba muncul dengan pasukan lain yang sepertinya terbuat dari api dan angin, menolongnya, mengusir makhluk-makhluk bertopeng ini. Ingat mimpinya, Kuitek lem merasa sayang bahwa itu hanya terjadi dalam mimpi. Menurut pikirannya, Liu Yook tidak mungkin melakukan perbuatan sehebat itu. Ia sudah ketemu sendiri dengan Liu Yook di Lok Yang, dan menurut pendapatnya, Liu Yook orangnya terlalu lemah. Tidak suka silat, tidak suka tipu musliat, kelewat baik hati. Tak terasa Kuitek lem menarik nafas. Kenapa tanya Pang Hwi Beng yang di belakangnya? Seandainya yang terjadi dalam mimpiku itu menjadi kenyataan. Orang-orang peklian HWE itu terus menari dan bersuara sambil berkeliling. Dan akibatnya mulai terasa. Aku pusing, pikiranku kacau, Chutong Leong mulai mengeluh. Pusatkan pikiran, teguhkan jiwamu dengan berkata-kata kepada diri sendiri, Kuitek lem menganjurkan. Entah dari mana dia mendapatkan. Kera macam itu, tahu-tahu melintas begitu saja dalam pikirannya dan langsung ia katakan. Serangan peklian HWE ternyata bukannya tidak bisa dilihat sama sekali, sebab di tempat itu mendadak bangkit angin yang dingin berhembus dengan keras, mengangkat debu dan rerumputan kering sehingga membentuk semacam tirai antara agen-agen kerajaan itu dengan lawan-lawannya. Di luar tirai itu suasananya biasa-biasa saja kecuali orang-orang peklian HWE yang berlari-lari berputaran, sebaliknya di sebelah dalam tirai Oh Tong Peng dan keempat anak buahnya sedang kebuahkan menghadapi udara yang makin gelap pekat, Sampai akhirnya melihat jari tangannya sendiri pun tidak bisa, ditambah angin yang dingin mengiris kulit dan debu-debu yang menyerang mata. Mereka berlima mulai saling tubruk karena tidak dapat melihat posisi berdiri masing-masing. Kuitek lem mencoba hasil penemuan terbarunya, yaitu berkata-kata kepada diri sendiri untuk meneguhkan hatinya. Namun sekian lama ia membujuk diri sendiri, keadaan sekitarnya tak berubah. Angin kencang, debu, kegelapan tak tertembus oleh metu yang paling tajam sekalipun. Pang Hui Beng juga mulai berteriak mengusulkan, tidak peduli mulutnya kemasukan debu, dulu aku pernah menghadapi yang seperti ini. Gigit ujung jari, kumur darahnya sebentar di mulut, lalu semburkan. Ini akan punah. Dalam keadaan kebingungan, agen-agen kerajaan itu tanpa kecuali menuruti usul Pang Hui Beng. Lalu mereka pun meludah-ludahkan ludah berdarah itu sekenanya, ke segala arah, karena mereka sendiri bingung dan kehilangan Qiblat. Bahkan ada yang ludah berdarahnya menyembur ke muka teman sendiri. Ternyata yang ini pun tidak manjur. Bahkan serangan musuh lebih meningkat. Kali ini dalam kegelapan itu samar-samar mulai kelihatan wajah-wajah siluman yang menyeramkan. Oh Tong Peng tidak tahu yang dilihat matanya itu terjadi sungguh-sungguh atau hanya pantulan dari angan-angannya sendiri, yang ia tahu pasti, anak buahnya bisa runtuh mentahnya menghadapi keadaan yang seolah tak tertanggulangi itu. Karena itu Oh Tong Peng memutuskan, bahwa bertahan di tempat itu hanyalah suatu kesiasiaan. Di antara deru angin jadi-jadian, terdengarlah perintah Oh Tong Peng, terjang keluar. Jalan ke-36. Dalam istilah kaum petualang, ada petpatah di antara 36 jalan menyelamatkan diri, lari adalah yang terbaik. Karena Oh Tong Peng dan kawan-kawannya adalah anggota-anggota pasukan pilihan yang diperintah langsung oleh Kaisar Tian Leong, tentu saja mereka adalah jagoan-jagoan bernyali besar tidak gampang kabur dari pertempuran. Itulah sebabnya mereka menaruh lari sebagai penyelamatan diri pertempuran sebagai Kari yang terakhir alias yang nomor 36. Kini Oh Tong Peng sudah meneriakannya, tanda kalau Kari yang ke-1 sampai 35 sudah tidak mungkin dipakai lagi, makanya langsung yang ke-36. Ketika itu, suasana begitu gelapnya sehingga ke-5 orang itu tak dapat saling melihat, Pang Hui Beng dan Cu Tong Liang berbareng melompat hendak kabur, tapi karena tidak tahu arah, jidat mereka berbenturan keras. Mereka mengaduh berbareng dan jatuh berbareng pula sambil mengaduh-aduh. Pang Hui Beng memijit-mijit jidatnya sambil menggerut tuh. Selama beberapa hari ini ia sedang jengkel karena di tengah-tengah jidatnya, di antara kedua matanya, seperti ada sesuatu yang menempel dan membuatnya risih, meskipun kalau ia bercermin ternyata tidak ada apa-apa di situ. Sekarang ia bayangkan di jidatnya tentu tumbuh sebuah benjolan akibat benturan dengan Cu Tong Liang tadi. Sementara Cu Tong Liang sendiri juga diinjak perutnya entah oleh siapa, karena gelap. Untung perutnya berotot keras karena terlatih dengan baik. Sementara Oh Tong Peng dan yang lainnya tidak mempedulikan kegaduhan itu. Mereka benar-benar berusaha mencari jalan keluar dari situ, kalau bisa selain menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan teman-teman mereka. Sambil menutup mati agar tidak kemasukan debu, Kui Teklem sekuat tenaga melakukan lompatan jauh ke depan, tak peduli arahnya. Ia bahkan tak peduli seandainya lompatannya itu tubuhnya bakal menyongsong ujung senjata lawan yang tak terlihat dalam kegelapan. Ternyata Kui Teklem memang menubruk seorang anggota peklian HWE yang mengelilinginya. Untung tidak bertubrukan dalam posisi berhadapan sebab orang itu membawa golok, melainkan Kui Teklem menubruknya dari samping sehingga orang itu jatuh bergulingan. Ternyata, meskipun jatuh, orang itu tidak segera sadar dari kesurupannya, ia tetap saja bermantra dalam posisi tergeletak di tanah. Yang lain-lainnya, yang kesurupan total, tidak melihat Kui Teklem berhasil menerobos dari situ. Menyusuloh Tong Peng, Pang Hui Beng, dan lain-lainnya berlompatan keluar dari pusaran angin buatan yang mengurung mereka itu. Begitu keluar, Cu Tong Liang langsung meledakan rasa jengkelnya kepada orang-orang peklian HWE itu. Ia jatuh semuka orang peklian HWE yang terdekat dengannya, sehingga topeng kayu orang itu remuk bersama dengan hidung orang itu. Orangnya sendiri tergeletak tak berkutik. Cu Tong Liang masih hendak menjotos satu orang lagi, tetapi Pang Hui Beng meneriaki rekannya yang berangasan itu, Saudara Cu, jangan sampai terlambat pergi dari sini. Ternyata tidak semua orang-orang peklian HWE yang di situ kesurupan lotal sehingga tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ada yang cuma setengah kesurupan setengah sadar, bahkan dua tiga orang yang tergolong pimpinan tidak kesurupan sama sekali. Pikiran mereka tetap jernih, meskipun mereka sambil melepaskan ilmu hitam mereka lebih hampuh dari kaum bawahan. Mereka yang tidak kesurupan atau cuma setengah kesurupan ini, tentu saja tahu kalau para anjing manju itu telah berhasil membebaskan diri dari pusaran angin setan itu. Di antara orang-orang peklian HWE yang tidak kesurupan adalah si wakil ketua cabang Lemkoan, Tai Yehutat, si cebol yang bersenjata garu besi bertangkai sepanjang dua meter itu, dan memakai topeng Dewa Moswi, si Dewa cebol dalam cerita liat kok. Sejenak Tai Yehutat tercengang melihat musuh-musuhnya bisa lolos dari pusaran angin jadi-jadian itu. Kemudian kagetnya berubah menjadi kegusaran, tubuhnya yang kecil itu mendadak melejit menghajar Panghui Beng. Sambil membentak, anjing manju. Jangan pikir bisa pergi hidup-hidup dari sini. Garu besinya juga langsung terayun ke punggung Panghui Beng yang memelakanginya. Begitu cepat, kelihatannya kecil kemungkinan Panghui Beng untuk tidak cedera oleh orang kedua peklian HWLM-Kan ini. Tetapi Oh Tongpeng yang melihatnya, tidak membiarkan anak buahnya cedera. Kebetulan di tangan Oh Tongpeng masih menggenggam pasir yang tadi disiapkan sebagai senjata, kini pasir itu ditaburkannya ke wajah Tai Yehutat sambil mengejek Dewa Gadungan, rasakan ilmu saktiku sekarang. Tai Yehutat memakai topeng kayu, tetapi di bagian matanya tentu saja ada jendelanya. Beberapa butir pasir masuk ke matanya, membuatnya meraung marah, konsentrasinya buyar dan serangannya buyar. Garu besinya hanya menghantam sebuah salib dari kuburan Portugis itu sehingga wancur. Tubuhnya yang kecil dan sedang meluncur ke depan itu agak sukar untuk direm seketika, dan sialnya, Oh Tongpeng justru berhenti, dan melakukan teknik tendangan disebut kau tuwi hoan tuwi, rendahkan lutut sambil menendang ke belakang, seperti kuda. Tendangannya menghunjam ke lambung Tai Yehutat dan membuat si Dewa Moswi Gadungan ini mencelat mundur ke aral, orang-orang sendiri. Sesaat suasana jadi agak kacau. Orang-orang peklian HWE yang masih sadar mencoba menghalang-halangi kaburnya agen-agen kerajaan itu. Kui Tek Lem sendiri tidak dapat segera pergi karena dihadang. Lo Lem Hong, berhadapan dengan orang yang selama bertahun-tahun menjadi sahabat sehidup sematinya, tentu saja tidak mungkin bagi Kui Tek Lem untuk bersungguh-sungguh. Bahkan sampai saat itu pun masih ada sepercik pikiran di benaknya bahwa Lo Lem Hong sedang main sandiwara di depan mati orang-orang peklian HWE dengan maksud tertentu. Barangkali untuk merebut kepercayaan orang peklian HWE, agar dia dapat segera dipercayai untuk ikut mengetahui di mana tempat penyimpanan 5.000 pucuk senjata api simpanan peklian HWE itu. Tetapi sikap Kui Tek Lem itu hampir-hampir mencelakakan dirinya sendiri. Kui Tek Lem menganggap Lo Lem Hong hanya bersandiwara, ternyata Lo Lem Hong sendiri bertempur dengan sangat sengit dan nafsu membunuh yang menyala-nyala. Dengan pedang di tangannya, Lo Lem Hong pasti takkan membuang suatu peluang pun apabila bisa menghunjamkan ujung pedangnya ke jantung Kui Tek Lem. Suatu kesempatan, ketika Kui Tek Lem melompat mundur menghindari suatu sabetan pedang, tumitnya tersentuh nisan kuburan sehingga langkahnya agak terhoyung sejenak. Sebagai seorang perwira istana pilihan, Kui Tek Lem dengan cepat dapat menguasai keseimbangan kembali. Tetapi waktu yang sepersekian detik itu digunakan oleh Lo Lem Hong untuk memburu dengan ganas. Hampir saja dada Kui Tek Lem tertikam, kalau tidak cepat-cepat menyelamatkan diri secara darurat membanting diri ke samping. Lo Lem Hong meraung ganas dan kali ini membacok ke tanah, ke arah Kui Tek Lem. Saudara Lo, sadarlah pakek Kui Tek Lem bernada putus asa, saat itu hampir ada peluangnya untuk menyelamatkan diri lebih lanjut. Teriakan yang sedikit pun tidak menggoyahkan Lo Lem Hong. Kui Tek Lem dan Lo Lem Hong punya keterampilan tempur yang lebih kurang setara, namun dengan keadaan mereka saat itu, sudah tentu jadi tidak setara lagi. Kui Tek Lem tidak bersenjata, Lo Lem Hong bersenjata. Kui Tek Lem tidak bersungguh. Sungguh, Lo Lem Hong sudah kerasukan semangat membunuh yang menyingkirkan kesadaran atau kehendaknya sendiri. Maka nyawa Kui Tek Lem saat itu sudah seperti bergantung pada sehelai rambut di belah tuju. Namun saat itu Oh Tong Peng masih berada di sekitar arna itu, berkeliling membantu anak buahnya yang butuh pertolongan, lah bertekad akan lari paling belakangan, setelah semua anak buahnya selamat lebih dulu. Baru saja ia menyelamatkan Pang Hui Beng, dan sekarang dia menyelamatkan Kui Tek Lem dari Lo Lem Hong. Tubuh Hong Tong Peng yang sudah setengah baya itu ternyata belum kendor dan kehilangan ketangkasannya. Jarak beberapa langkah antara dirinya dengan Lo Lem Hong itu ditutupnya dengan sebuah lompatan sambil menendang, teknik Hui Hao Utui, tendangan macan terbang. Tepat mengenai lengan Lo Lem Hong yang sedang terangkat tinggi mengayunkan pedang. Pedang di tangan Lo Lem Hong terpental, Lo Lem Hong sendiri terhuyung dengan wajah pucat namun sorot matanya tetap beringas. Oh Tong Peng menumpuk kegusarannya kepada Lo Lem Hong, bekas anak buahnya sendiri itu. Dalam pendapatnya, entah Lo Lem Hong sedang bermain sandiwara atau bersungguh-sungguh, kenyataannya sudah berulang kali melakukan tindakan yang membahayakan jiwa bekas teman-temannya sendiri. Sebagai orang yang tegas, Oh Tong Peng sudah merasa layak kalau memberi hukuman kepada Lo Lem Hong. Begitu kakinya mendarat di tanah, tangkas sekali Oh Tong Peng memutar tubuhnya sambil kakinya naik lagi dalam gerakan Cho Asin Tengkak, menendang sambil memutar tubuh, tumitnya tepat kenapang kalah Lo Lem Hong yang belum sempat memperbaiki posisinya. Lo Lem Hong terhempas ke belakang, seandainya punggungnya tidak tertahan oleh sebatang pohon, tentu sudah jatuh terlentang. Oh Tong Peng terus memburu. Telapak tangannya yang terlatih dengan pasir besi dan mampu meremukan segumpal batu besar menjadi bubuk, didorongkan sekuatnya dan secepatnya ke ulu hati Lo Lem Hong. Kaka Oh. Jangan seruan kuitek lem itu menghentikan gerakan tangan Oh Tong Peng dan meloloskan Lo Lem Hong dari maut. Telapak tangan Oh Tong Peng tinggal sejari jaraknya dari kulit dada Lo Lem Hong. Lo Lem Hong terhempas ke belakang, seandainya punggungnya tidak tertahan oleh sebatang pohon, tentu sudah jatuh terlentang. Hang ketika dihentikan mendadak. Dalam kegelapan Oh Tong Peng menatap sepasang metal Lo Lem Hong yang berkilat penuh kebencian dan permusuhan. Jelas sikap permusuhan Lo Lem Hong terhadap teman-temannya itu bukan berpura-pura. Kini berhadapan jarak dekat dengan Oh Tong Peng, Lo Lem Hong masih bisa mengeram sengit tanpa dibuat-buat. Anjing mancu, kalian semua akan musnah dari setiap jengkal buminya bangsa Han ini. Darah Oh Tong Peng menggelegak, ingin rasanya menekankan telapak tangannya yang masih berisi penuh kekuatan telapak pasir besi itu sejengkal lagi ke depan untuk membuat ambrok tulang-tulang dada Lo Lem Hong. Namun suara Kuitek Lem menahannya, jangan curigai dia, K.O. Dia sedang dikuasai suatu pribadi lain yang ada dalam dirinya bukan kepribadiannya sendiri. Meskipun Oh Tong Peng komandan dan Kuitek Lem bawahan, tetapi ternyata Oh Tong Peng menuruti kata-kata Kuitek Lem lalihat sekelilingnya dan melihat anak buahnya sudah berhasil kabur berpencaran ke berbagai arah. Ada juga orang-orang pekelian HWE yang memburu, tetapi kelihatannya takkan berhasil karena kalah cepat larinya, dan sebagian orang pekelian HWE sedang sibuk menolong. Si Dewa Moswi yang agaknya luka parah kena tendangan Oh Tong Peng tadi. Oh Tong Peng memperhitungkan, biarpun pihaknya baru saja lolos dari lobang jarum, tetapi harga yang dibayar pihak pekelian HWE nampaknya cukup pantas juga. Maka dia pun kemudian mengundurkan diri bernama Kuitek Lem meninggalkan kuburan itu. Sepeninggal agen-agen kerajaan itu, lolen hang tertegun-tegun sejenak. Pengaruh asing yang mencekam kepribadian aslinya sedikit mengendor, dan kepribadian aslinya muncul ke permukaan meski samar-samar. Apa yang terjadi? Apa yang sudah kulakukan? Ia menepuk-nepuk jidatnya sendiri sambil celingukan kesekelilingnya. Oh Tong Peng dan Kuitek Lem ke suatu tempat belukar yang sepi di pinggiran kota Lemkoan, di tepi sungai Sekiang. Mereka berhenti. Mereka tidak tahu ke arah mana teman-teman mereka yang lain berpencaran, tetapi mereka punya keyakinan bahwa teman-teman mereka pun tentu akan berhasil menyelamatkan diri, asal bisa pergi dari kuburan itu. Gila Oh Tong Peng mengutuk sambil duduk di atas sebuah batu besar yang permukaannya rata. Benar-benar, gila. Berantakan semuanya. Belum. Kita masih utuh, kecuali saudara lo yang agaknya kena pengaruh gaib. Kita bisa mendapatkan saudara lo kembali, kalau pengaruh jahat atas kepribadiannya itu bisa dilenyapkan. Oh Tong Peng yang biasanya sabar, kali ini kelihatannya jadi gampang marah. Suaranya ketika menjawab Kuitek Lem pun bernada tinggi, bagaimana melenyapkan pengaruh itu? Kita tidak tahu menahu perkara-perkara gaib, bahkan malam ini kita semuanya bisa lolos saja sudah patut bersyukur. Sungguh tidak kusang kalau Lem Hang bisa segela itu. Bukan kemauannya sendiri, kakak Oh. Aku sendiri mengalami bagaimana beratnya perjuangan melawan suatu musuh yang tidak menyerang dari luar, tetapi menyerang lewat dalam, lewat pikiran kita sendiri. Seakan ada suatu pribadi lain yang hendak mendesak pribadiku sendiri dan hendak mengambil alih seluruh diriku. Kenapa tidak kau minum obat itu? Obat itu ku tinggalkan di kamarku di rumah N.Y.O.N.H.W.E. Kemarin malam ketika aku hendak meminumnya, tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan, tiba-tiba Kuitek Lem berhenti bicara dan nampak seperti berpikir keras, sehingga Oh Tong pengheran. Hi, kenapa berhenti bicara obat itu? Kenapa dengan, oh, aku mengerti. Kau mau bilang, lo lem hang minum obat Tabib Siaw yang ku kirimkan kepadanya, lalu kepribadiannya jadi terkendali mutlak oleh peklian H.W.E., sedangkan kau tidak meminumnya dan semalam malahan dapat tidur pulas, begitu? Betul, kakak Oh. Kalau begitu, Tabib Siaw itu kemungkinan besar adalah orang peklian H.W.E. Kita patut mencurigainya, kakak Oh. Tadi kakak Oh bercerita bahwa di ruang tamu rumah Tabib Siaw ada altar pemujaan yang patung keankongnya tidak ditaruh di tengah, juga memasang kata-kata mutiara hasil karya Baginda Hong Hai. Dengan kenyataan-kenyataan tersebut terus kakak anggap mustahil dia orang peklian H.W.E., tetapi bisa juga hal-hal tersebut sengaja dipamerkan di ruang tamunya untuk mengelabui orang. Oh tong peng menepuk jidatnya sendiri keras-keras sambil memaki diri sendiri, alangkah gegabahnya tindakanku, begitu saja mempercayai Tabib Siaw dan mengirimkan obat kepadamu dan kepada Lolem Hong. Kalau ternyata benar Tabib itu adalah orang peklian H.W.E., tentu ramuan obatnya itu juga tidak beres, dan secara tidak langsung akulah yang mencelakakan Lolem Hong sehingga jadi lupa diri seperti itu. Sudahlah, kakak Oh, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang penting, bagaimana langkah kita selanjutnya? Agak sulit sekarang. Pihak kita sekarang sedang kedodoran. Maaf, kakak Oh, pandangan kakak ini terlalu berat sebelah dan tidak adil buat pihak kita sendiri. Kita memang kedodoran, Lolem Hong yang lupa diri itu mengguncangkan kita dan sedikit mengacaukannya. Tetapi jangan lupa pihak peklian H.W.E. juga sedang kedodoran saat ini. Pembunuh N.Y.O. in H.W.E. belum diketahui orangnya dan motifnya, malam ini peklian H.W.E. juga menderita kerugian, si cebol. Bertopeng Dewa Moswi itu adalah orang nomor dua di cabang Lernkoan ini, dan aku percaya dia terluka parah oleh tendangan telak kakak Oh tadi, mungkin takkan bisa melewati malam ini bersama-sama nyawanya. Tidakkah ini berarti kerugian baginya? Belum lagi dalam beberapa peristiwa akhir-akhir ini kita mulai bisa mencium tokoh-tokoh yang kita curiga sebagai orang peklian H.W.E., Padahal tadinya susahnya setengah mati untuk mengenali tokoh-tokoh peklian H.W.E. yang pintar menyamar di tengah masyarakat. Paling tidak sekarang kita bisa mengarahkan kecurigaan kepada Hakim Kang Leong dan Tabib Xiao Ho Tu. Semangat Oh Tong pengagak menyala kembali mendengar kata-kata kuitek lem itu. Ia mengangguk-angguk, dan berkata, kau benar. Sekarang ini permainan kita dengan orang-orang peklian H.W.E. memasuki tahapan baru, tahap di mana kedua belah pihak sudah mulai saling bisa melihat lawan yang tadinya sama-sama tak terlihat, sekarang mulai terlihat secara samar-samar. Siapa yang lebih cepat membenahi diri dan mengambil langkah yang tepat, dia yang menang. Betul, kakak Oh. Sekarang apa rencana kakak? Entah di mana kawan-kawan kita sekarang, mudah-mudahan Pang Hwi Beng berhasil mengumpulkan mereka, toh kota Lemkoan ini tidak terlalu besar. Aku merencanakan untuk mengadakan pertemuan besok malam, menentukan langkah-langkah baru. Mungkin kita perlu berganti penyamaran, juga berganti isyarat untuk saling berhubungan, sebab dengan menyeberangnya lo Lemhang ke pihak lawan. Koma di luar kesadarannya sendiri. Kuitek Lem. Menyelitkan penjelasan. Oh Tong Peng tertawa, ya, jangan khawatir, aku tentu takkan melupakan itu. Dengan menyeberangnya lo Lemhang ke pihak lawan, tempat persembunyian kita saat ini tentu tidak menjadi rahasia lagi buat pihak musuh. Begitu pula dengan isyarat-isyarat rahasia kita tentu bukan rahasia lagi. Di mana tempatnya pertemuan kita besok malam? Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling tidak terduga bual mereka, yaitu kuburan Portugis tempat kita biasa bertemu. Tempat itu baru saja diketahui oleh musuh malam ini, dan mereka tentu takkan berpikir bahwa di tempat yang sudah mereka ketahui itulah yang kita pakai lagi untuk pertemuan kita. Bahkan hanya semalam setelah mereka mengobrak-abrik tempat itu. Kuitek Lem tertawa, mengagumi Kera berpikir komandannya itu, Baiklah, kakak Oh. Besok tengah malam aku akan kesana. Kita tidak tahu di mana sekarang panghwi Beng, padahal tugasnya sebagai penghubung amat penting dalam gerakan kita. Karena itu, kalau kau temui teman-teman kita, beritahukan hal itu. Baik, kakak Oh. Sekarang aku tanya kamu, kemanakah setelah ini Kuitek Lem berpikir sejenak baru menjawab. Mencoba menyelingap kembali ke rumah NIO in HWE, ingin tahu apakah penyamaranku di tempat itu sudah terbongkar atau belum. Aku anjurkan agar berhati-hati, kemungkinan besar orang sudah mulai curiga kepadamu. Apakah perlu aku temani? Terima kasih, kakak Oh. Kalau aku pulangnya ditemani orang, pasti semakin mencurigakan, biar aku sendirian saja. Oh Tongpeng bangkit dari duduknya, mengebas-ngebaskan debu di pantatnya dan berkata, Baiklah. Ingat, besok tengah malam di kuburan itu. Selamat malam, kakak Oh. Oh Tongpeng yang menghilang ke dalam pekatnya malam dengan sebuah lompatan yang tangkas dan ringan. Kui Teklem kembali ke rumah NIO in HWE. Saat itu malam sudah hamat larut, tetapi rumah yang sedang berkabung itu masih terang-benerang. Rupanya masih ada orang-orang yang bergadang semalam suntuk menunggui mayat. Petugas-petugas di dapur masih saja bergiliran meladeni makan minum para tamu itu, meskipun harus bergantian untuk beristirahat. Mereka harus menghemat tenaga, sebab perkabungan dengan Kara tradisional bisa makan waktu belasan hari sebelum jenazah dimakamkan. Sangat melelahkan. Sebagaimana Kara perginya, begitu pula Kara kembalinya, Kui Teklem melompati dinding halaman belakang, langsung menuju pohon tempat ia menyembunyikan pakaian berkabungnya yang terbuat dari kain belacu. Pakaian itu masih di tempatnya, lalu ia kenakan, dirangkapkan pada pakaian pejalan malamnya yang ringkas. Begitu pula topi kain belacu yang berbentuk kerucut. Dengan pakaian itu, berjalanlah ia menuju ke kamarnya. Dalam perjalanan ke kamarnya, ia berpapasan dengan beberapa bujang keluarga NIO. Tapi bujang-bujang itu dalam keadaan terlalu lelah dan mengantuk untuk memperhatikan Kui Teklem, kecuali tegur sapa sekedarnya. Kui Teklem langsung memasuki kamarnya. Namun begitu kakinya melangkai ambang pintu, ia tertegun. Kamar itu tidak berubah, biarpun tidak ada lilin dinyalakan. Namun ketajaman matu Kui Teklem mampu melihat kalau benda-benda di kamar itu tetap di tempatnya masing-masing, tidak ada yang berubah sedikit pun. Tetapi Kui Teklem merasakan nalurinya menyentuh sesuatu yang aneh, rasanya ada yang pernah memasuki kamarnya. Perasaan itu kuat sekali, meskipun tanpa bukti. Lah tenangkan dirinya dan mewaspadakannya, lalu melangkah perlahan ke dalam kamar itu. Baru saja ia meraih batu api untuk menyalakan lilin, dari balik ke lambu tempat tidurnya terdengar suara berat seorang laki-laki, dalam bahasa setempat namun dengan lidah yang masih agak kaku sehingga. Kentara kalau pembicaranya orang asing, selamat malam, Chuan Kui. Kembali dari jalan-jalan malam.